Sambil kita persiapkan, are you gonna teach? Okay. Christy, can you show me the first page of the presentation please? Sebelumnya bagaimana kabar semuanya? Sehat? Haleluya. Aduh, saya tahu juga cuaca di luar sungguh tidak bersahabat. Kabarnya hari ini bakalan hujan seharian, tapi tidak apa-apa. Kita tetap mendengarkan firman Tuhan, kita tetap bersekutu dalam hadirat Tuhan di rumahnya. Haleluya. Amin. Sambil menolak, kalau misalnya ada beberapa forward tim, anak-anak sekolah minggu ngelihat, aduh Omedison sekali-sekali diganti template-nya. Aduh, ini template dipakai terus selama 1-2 tahun, nanti saya ganti. Untuk topik sharing firman di hari ini akan saya bawa tentang fase-fase relationship. Dengan fokus khusus untuk parentship. Sebetulnya saya ingin fokus yang lainnya, tentang tema yang lain. Tapi Tuhan sudah berikan di hati saya selama beberapa bulan ini. Karena sungguh keinginan saya untuk memiliki bahan sharing firman dalam bentuk siris. Karena kalau misalnya dalam bentuk siris berkelanjutan, Anda masih ingat. Kalau misalnya saya tanya, saya sudah yang ini yang ketiga kalinya. Kalau yang pertama dengan yang kedua, apa Anda masih ingat? Puji Tuhan kalau masih ingat. Makanya saya bilang kalau misalnya dalam bentuk siris, itu bakalan ingat. Oh, minggu ini tentang ini. Minggu ini bulan depan akan tentang kelanjutannya. Saya akan berupaya untuk itu. Karena beberapa bulan kebelakang ketika saya sharing firman, baik di Forward, di FA, maupun di ibadah raya, saya membawakan topik berhubungan dengan masalah relationship. Awalnya saya membagi fase-fase relationship menjadi tiga. Can you please move to the next page please? Fase-fase relationship yang saya bagi tiga adalah, next page, Christy. Yang pertama adalah marriage, pernikahan. Yang kedua adalah parenting, orang tua. Just hit the water, page down. Dan yang ketiga adalah grandparenting, menjadi kakek nenek. Hari ini saya akan membahas lebih lagi tentang parenting. Yaitu fase yang kedua yang sebelumnya. Tetapi setelah saya sharing dengan anak-anak Forward dan FA, itu saya ubah fase-fase dalam relationship. Kita semua akan melewati, ternyata ada satu lagi fase yang kita lupa. Yaitu fase dating atau pacaran. Mudah ada yang senyum, Ibu Yandi, mudah paling senyum duluan saya lihat. Aduh, Tuhan Yesus. Ibu Angel juga, aduh. Tapi saya tidak akan bahas terlalu panjang tentang dating di ibadah raya seperti ini. Karena kita sudah lewati itu semuanya ya. Kecuali Anda ada yang puber kedua, itu beda lagi. Kalau misalnya kita lihat fase, nah ini fase relationship yang pertama saya, pemikiran pertama saya, marriage, parenting, dan grandparenting. Next page please. Saya tambahin di sini adalah dating atau pacaran. Kenapa saya tambahin bagian ini? Karena saya harus ajari anak-anak Anda, itu Forward Team. Mereka sudah ada Pre-Team. Ada yang misalnya, ya sebagian dari antara mungkin beberapa kali. Pak Edison dia kan masih muda, anak-anak ini kan masih muda. Kayak gitu. Oh jangan salah. Itu menjadi challenge, betul-betul tantangan untuk guru-guru sekolah minggu. Karena kondisi anak-anak di sini beda dengan kondisi ketika kita di Indonesia, ketika dulu kita remaja. Oh beda sekali. Apalagi dengan gempuran yang sedemikian dahsyat dari media, elektronik. Wow. Makanya beberapa di antara mereka bahkan senyum-senyum kalau saya bicara tentang dating. Tapi saya harus berikan pesan itu ketika mereka dari umur dan age seperti saat itu. Kalau saya lihat dari fase ini, fase dating, pacaran, marriage, pernikahan, itu kalau dua-duanya ini ibaratnya yang paling dunia milik berdua. Karena kalau parenting kan belum ada anaknya. Nanti kalau parenting baru ada anaknya. Kalau dari enak-enaknya mungkin kalau bisa dikasih urutan-urutannya nomor satu dating. Nomor dua marriage. Kalau dibandingin antara parenting sama grandparenting, saya percaya orang-orang pasti berbilang kayak gitu. Ah, nomor tiga grandparenting. Nomor empat yang terakhir paling bontot baru kita bilang parenting. Padahal kalau nanti kita bahas, itu sebetulnya parenting ini adalah privilege, hak istimewa yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita. Tapi kenapa beberapa di antara kita, termasuk saya, wah ini kok kayak penalti nih. Misalnya jadi parenting ini. Dulu gak nyangka bakalan seperti ini. Kita akan bahas itu lebih lagi. Oke. Tapi sebelum kita bahas fase yang menjadi fokus kita parenting, saya akan bahas secara cepat empat fase-fase ini. Kita mulai dari dating atau pacaran. Next page please. Kembali lagi, saya tidak akan membahas secara, wow, ternyata kecil juga ya. Saya tidak akan membahas terlalu panjang tentang dating ini. Tapi saya harus membawakan topik ini karena berhubungan dengan fokus parenting. Yang akan kita bahas secara lebih dalam nanti. Karena Anda akan mendapatkan challenge seperti itu dari anak-anak saudara. Tantangan sekali menjadi guru sekolah minggu untuk mendidik dan mengajar anak-anak saudara karena perbedaan budaya. Oke. Saya bahas dari kejadian 2 ayat 4 sampai 25. Dimana literally ketika dalam creation, dalam penciptaan, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, literally mereka menjadi satu pasangan. Itu betul-betul Tuhan sudah menciptakan dia desain bahwa Adam dan Hawa menjadi satu pasangan. Oke. Yang saya ceritakan, yang saya coba ajarkan kepada anak-anak saudara di Forward dan Forward Junior, bagaimana Tuhan mendesain relationship antara laki-laki dan perempuan dari creation era. Dari semenjak penciptaan. Saya tekankan laki-laki dan perempuan. Dimana mereka akan jatuh cinta dan membuat komitmen satu dengan yang lainnya dihadapan Tuhan untuk selamanya. Kalau kita perhatikan cerita-cerita love story 20-30 tahun yang lalu, saya enggak bisa bandingkan dengan yang sekarang. Betul-betul sekarang ini hebat sekali memang dengan media-media elektronik sekarang. 20-30 tahun yang lalu, beauty and the beast lah, apalah semuanya, itu startnya dari apa? Biasanya atau biasanya antara keluarga laki-laki, keluarga perempuan tidak saling apa menyetujui. But at the end selalu ada happy ending. Kebanyakan seperti itu, happy endingnya. Saya coba ingatkan kepada mereka, karena kalau misalnya love story sekarang banyak sekali ditwist. Anda, saya tidak perlu menjelaskan secara detail, kayak gitu, bagaimana kreativitas manusia. Saya tidak melarang kreativitas seperti itu, tapi Tuhan sudah mendesain bahwa relationship pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan menjadi couple, membuat komitmen dihadapan Tuhan. Saya akan bahas seperti ini di depan anak-anak Anda itu, karena saya cukup ngeri dengan bagaimana dunia menjauhkan kita dari desain awal tersebut. Desain Tuhan sedemikian sempurna. Betul, sedemikian sempurna. Sebagian orang terakhir kita lihat bagaimana melihat bahwa cinta dan kasih itu hanya sebagian dari perasaan. bagian dari perasaan. Ketika perasaan itu hilang, well, cinta dan kasih itu hilang. Maka hubungan itu pun selesai. Yang saya ajarkan kepada anak-anak Anda adalah bahwa cinta dan kasih bukanlah perasaan semata. Kalau misalnya orang pacaran dengar kayak gini, amit-amit lah seperti itu. Tapi kita harus melewati fase-fase itu dari pacaran, pernikahan, parenting, grandparenting. Itu nanti grandparenting itu adalah rewardnya. Kalau kita mencapai fase itu, aduh saya berharap, saya berdoa. Saya berdoa. Sebagian dari kita semua, atau semua dari kita di sini mencapai fase seperti itu. Grandparenting. dikatakan bahwa cinta kasih adalah komitmen kepada satu orang untuk selamanya. Apapun yang terjadi. Di dalam pernikahan, cinta diartikan sebagai komitmen. Bukan perasaan. Komitmen. Karena Anda memberikan sumpah atau wedding vow ketika Anda nikah, sebagian besar dari antara kita ketika menikah, dikatakan dalam keadaan baik ataupun buruk, kaya ataupun miskin, sakit ataupun sehat, sampai maut memisahkan kita. Mungkin ada di antara Anda yang tertawa, tersenyum dalam hati, dengan sinis. Karena kita sudah melewati proses hidup ini. Pak Edison, hidup ini tidak ideal, tidak selamanya seperti itu. Saya mengerti. Tapi ketika saya ajarkan anak-anak Anda, mereka akan melewati proses itu. Saya harus ajarkan kepada mereka ideal ini. Bahwa mereka harus persiapkan diri mereka. tidak mungkin saya akan dapat ajarkan dari mereka bahwa tapi sebenarnya dalam hidup ini tidak seperti itu. Tidak. Ini adalah desain dari Tuhan, dari kreasi. Itu yang saya harus ajarkan kepada mereka. Jangan biarkan dunia itu membentuk pandangan tersendiri mengenai cinta dan kasih. Saya katakan, kami kan masih muda. Ya, tapi berdoa lah dari sekarang kepada Tuhan agar Tuhan merancangkan jalan cerita kehidupan kasihmu bahkan dari sekarang untuk memiliki komitmen menjadi seorang laki-laki atau perempuan yang akan bersungguh-sungguh pada satu saat nanti ketika engkau berkata sampai maut memisahkan kita. Next page. Itu summary untuk fase dating dan pacaran. Kami mau ajarkan kepada dia pada anak-anak anda ini. Ya, kamu bisa dating beberapa kali. Yes, tapi ini adalah masa untuk kamu untuk menyiapkan diri sendiri. Tanya Tuhan. Tidak ada sebab untuk tanya Tuhan. Minta kepada Tuhan. Tuhan, rencanakan rencanakan kehidupan kasih cintaku ke depan sesuai dengan rencanamu. Tidak salah. Tidak salah, bukan? Sebagian dari antara anda ingin anak-anak anda menginvolvekan Tuhan dalam kehidupan kasih mereka. Amin? Amin? Amin. Sekarang kita akan bergerak ke next phase. Can you please next phase please? Next phase sesudah dating dan pacaran kita akan sampai ke marriage dan pernikahan. bulan lalu kami saya dan istri saya itu memperingati 15 tahun pernikahan kami. 15 tahun cukup lama. Udestin mungkin 25 tahun udah? 28? Berapa? 26? Wow! Beberapa di antara anda di sini tapi 15 tahun itu bukan waktu yang cukup di situ. Kalau saya dengan istri saya kadang wow! You went through this years already? 15 years like a blink of an eye. Wow! Tiba-tiba lihat kayak gitu kenapa si cimus jadi lebih tinggi dari saya? Masa dulu segini? Ingat gak kalau misalnya waktu dia pertama kali main drum kayak gitu karena dulu Pak Charlie dia pengen WL gak ada yang drum lagi anak sampai nginjek kick bassnya juga gak nyampe saya lihat ada fotonya kenapa udah sebesar ini? Dan saya ketika melihat kalau misalnya baju-baju saya sudah dipakai sama dia aduh ini fase tersendiri bagaimana ketika dia bisa pakai baju-baju saya aduh 15 tahun saya sharing mengenai fase kedua dan keempat mengenai marriage parenting dan grand parenting di di apa? di FA di Alkitab banyak cukup banyak cerita tentang pernikahan ketika Yesus membuat mujizat pertama di kanah di pernikahan Anda lihat di Yohanes tapi paling sering kita dengar firman Tuhan tentang pernikahan itu di Masmur 127 tapi saya akan tambahkan disini tidak hanya Masmur 127 tapi Masmur 128 juga Christy can you prepare Psalm 127 to 128 but in Indonesia please kita akan baca tidak begitu panjang disini 127 ayat 1 sampai ayat ke 5 dan 128 ayat 1 sampai ke 6 saya akan bacakan dari ayat pertama dan Anda akan bacakan ayat kedua oke Masmur 127 ayat yang pertama nyanyian ziarah Salomo jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah sia-sialah usaha orang membangunnya jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota sia-sialah pengawal berjaga-jaga ayat yang kedua sama-sama ayat yang ketia sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah ayat keempat berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang seringkali kita membaca Masmur 127 ini tapi jarang kita baca 128 128 ini berhubungan dengan fase yang keempat which is grandparenting mari kita baca di 128 saya baca ayat pertama nyanyian ziarah berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya ayat yang kedua sama-sama apabila istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu dan ayat kelima dikatakan kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu ayat yang keenam sama-sama katakan dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel saya harus cover Masmur 128 ini karena sesudah segala challenges yang kita lewati di fase yang ketiga parenting ada reward nanti di fase yang keempat grand parenting wow dikatakan di ayat yang keenam saya baca dari ayat kelima kiranya kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel amin ini bagian dari fase kedua sampai keempat pernikahan parenting dan grand parenting di fase kedua dimana belum ada anak-anak dikatakan di ayat 127 ayat 1 sampai kedua bahwa fondasi untuk perkembangan relationship itu akan benar-benar diuji ketika belum ada anak-anak janganlah Anda berpikir wah belum ada anak-anak belum ada headache no usually sebagian besar challenges untuk pernikahan itu di awal-awal pernikahan di awal ketika tahun pertama dan ketiga itu kalau Anda dikatakan disini wah firman Tuhan ini sedemikian dahsyat dikatakan bahwa ketika belum ada anak-anak ini fondasi apa yang harus dilakukan dalam kehidupan pernikahan fondasi untuk perkembangan relationship itu harus mari kita lihat kembali ayat 1 yang kedua dikatakan bahwa kita baca yang kedua please Mas Musos 27 alat kedua sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidak semuanya sia-sia kalau kita kembali lagi ke ayat yang pertama jika tidak menggunakan atau membawa Tuhan sebagai fondasi dalam kehidupan pernikahan kita karena attack atau serangan akan ada dan akan datang di awal-awal pernikahan itu Tuhan menjadi fondasi pernikahan saudara-saudara semua karena kalau tidak membuat Tuhan sebagai fondasi dikatakan sia-sia mau bekerja 24 jam mau tidur cuma dapat sejam aja kumpulkan uang sebanyak-banyaknya useless kalau tidak membawa Tuhan menjadikan Tuhan sebagai fondasi dalam kehidupan kita kalau kita berlanjut karena kita akan fokus di bidang parenting di fase ketiga dalam relationship mengenai parenting pemasmur merangkumnya dengan manis sekali di ayat yang ketiga sampai yang kelima kembali kita bawa ketiga yang kelima saya akan baca kembali ayat tiga yang kelima sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan demikianlah anak-anak pada masa muda itu adalah tugas anda semua sebagai orang tua bahwa anak-anak anda itu sebagai panah anda mau arahkan dia kemana itu tergantung dari anda tanggung jawab itu ada pada anda anda mau pusatkan dia fokus untuk tujuan cita-citanya busur itu anda tarik sekuat-kuatnya dan anda arahkan ke cita-cita mereka tapi kalau misalnya mereka melenceng siapa yang harus disalahkan tidak ada yang disalahkan yang harus anda salahkan hanya diri anda sendiri dikatakan bahwa anda memiliki otoritas penuh untuk mengarahkan kemana mereka akan bergerak apakah menuju ke cita-cita mereka atau mereka melenceng kemana berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang dikatakan bahwa anak-anak anda adalah berkat dari Tuhan itu dikatakan sebagai reward kita akan bahas lebih lagi tapi kenapa kita tidak merasa itu sebagai reward tapi kadang kita merasa itu sebagai beban oh tidak Tuhan kita tidak pernah menuliskan dikatakan disini bahwa anak-anak anda adalah beban dikatakan anak-anak anda adalah upah reward jangan sampai kita berpikir aduh ini anak-anak ini betul-betul menjadi beban mudah kita berbicara kalau kita melihat aduh kita lagi betul-betul hilang kesabaran kita banyak sekali contoh nanti akan saya bahas lebih lagi tapi sebelum kita bahas untuk fase yang ketiga ini saya akan bahas secara cepat kayak gitu di fase keempat supaya semuanya ter-cover fase yang keempat adalah grandparenting di pasal 128 terutama di pasal terakhir saya mengkategorikan ini sebagai fase keempat dalam relationship masmur menggambarkan tahun-tahun ini adalah tahun-tahun emas menjadi grandparent berapa di antara saudara yang sudah menjadi grandparent ada yang bisa angkat tangan wah Pak Tovik sudah jadi grandparent mama mertua saya jelas sudah jadi grandparent siapa lagi yang di sebelah sini Pak Jeremy udah grandparent itu dikatakan bahwa itu adalah tahun-tahun emas menjadi grandparent benar sebetulnya kalau misalnya mereka cucu-cucu datang ke situ datang ke rumah kayak gitu kan cuma hitungannya cuma jam atau berapa kalau misalnya mereka udah bikin hedek kayak gitu balikin aja ke papi maminya ya gak gak susah susah waduh kalau misalnya mereka titipin sehari dua hari it's okay sehari dua hari tapi kalau udah lewat dari situ balikin lagi ke mami papinya wow ini dikatakan waduh hebat sekali Alkitab firman Tuhan kita dimana dalam kehidupan ini anda dapat menyaksikan kelahiran dan perkembangan cucu-cucu saudara ya Pak Ajoy belum menjadi grandparent tapi ada suatu keinginan anda menjadi grandparent satu saat kan ketika Robby Robby sudah sukses nanti sudah punya anak nanti wow apalagi itu ultimate dia itu ultimate kita semua kalau misalnya anak-anak kita sudah punya anak-anak mereka sendiri menjadi grandparent kita dan saya berdoa dan berharap kita semua mencapai fase tersebut amin tapi kita harus lewatin fase-fase dari fase yang pertama awal dating yang kedua pernikahan bahwa Tuhan sebagai fondasi yang ketiga parenting kita akan bahas lebih lagi kenapa kita selalu mendapatkan headache di fase ini dan fase keempat yang rewardnya menjadi grandparent wow saya percaya saya berharap memiliki kesempatan untuk membagi firman lebih lanjut mengenai fase ini grandparent mungkin anda berkata tapi kan anda belum menjadi grandparent spedison masa mesti tunggu sampai nanti cimus atau yang si ucok tapi saya tidak perlu harus tunggu mereka saya bisa belajar dari pak tofik dari mama dari pak jeremy dan dari yang lain karena saya ingin untuk membagikan firman yang berkelanjutan tentang relationship ini oke tapi mari kita kembali ke fokus sharing kita hari ini mengenai fase yang ketiga tentang parenting saya baca kembali di ayat ketiga sampai kelima oke bahwa pada masa depan anak bahwa masa depan anak-anak itu tergantung dari bagaimana kita mendidik mereka ayat keempat berbicara sedemikian dahsyat saya sudah ulang bahwa anak-anak itu seperti anak-anak panah di tangan pahlawan demikianlah anak-anak pada masa mudanya dikatakan bahwa orang tua menjadi orang tua adalah sebuah hak istimewa tidak semua orang memiliki hak seperti itu wow kalau misalnya menjadi hak istimewa tapi kadang kenapa kita menjadi seperti ngerasa sebagai penalty ya gak sebagian dari antara anda mungkin memiliki memori atau kenangan ketika mereka masih kecil perjuangan berat ketika mereka masih infant melawan kantuk memberikan minum susu ketika mereka bertumbuh dan argumen-argumen yang harus kita lewati ketika mereka masa-masa preteen atau masa-masa teenager saya kemarin waktu doa pagi saya bilang sama Bu Destin sama Pak Jimmy ini si Grace udah gede begini udah high school kita bicara dulu kita ngeliat dia masih kecil masih kecil sekali ketika pagi-pagi dia main aduh bener waktu itu kalau Pak Victor pernah bilang ketika dia lihat ini siapa yang main Hushila atau Grace mainnya kalau pagi aduh enak betul kalau udah main kalau doa pagi aduh kita lihat grow saya bicara kepada mereka oh ini saatnya kita harus encourage anak-anak kita untuk dapat melayani lebih lagi karena dia udah kelas satu SMA ya satu SMA kalau misalnya nanti dia college-nya nggak disini kita butuh juga untuk melayani ya cicau kayak gitu sama kayak gitu sama Pak Leong kayak gitu mudah-mudahan Kenny dapat disini mudah-mudahan dapat disini puji Tuhan kalau disini tapi kalau misalnya dia dapat universitas yang baik sekali di luar state masa kita sebagai orang tua harus mengkungkung mereka mereka pun pasti bilang aduh silahkan kejar cita-citamu sama seperti Robby nggak harus jauh-jauh ke California tapi dia mendapatkan yang terbaik di California papinya mau bilang apa saya aja pindah ke California sama kamu nggak tuh dia biarkan Robby ke California itu untuk apa untuk mengejar cita-cita dia sama anak-anak kita juga kalau misalnya ngeliat mereka udah mau teenager udah mau SMA ada saatnya ketika mereka college mereka akan keluar well kita harus pupuk anak-anak kita yang kecil untuk dapat melayani Tuhan lebih lagi amin cepat sekali seperti saya bilang oh buka mata sudah besar oh menjadi parent betul-betul banyak sekali tantangan saya ingat ketika ilahnya masih kecil masih muda masih anak pertama lah semuanya dibeliin krip dibeliin apa semuanya nggak kepake end upnya dia tindur di tengah kita tiap malam kalau kita kan kita kasih botol minum botol susu saya ingat udah menjadi kebiasaan biasanya kalau misalnya dia dua atau tiga kali saya ingat minum susu misalnya udah kayak gitu udah siap langsung oke langsung masih ngantuk saya percaya kalian semua melewati semua itu juga masih ngantuk nggak buah kalang misalnya bangun dua tiga kali kita langsung melotot kita gitu nggak ada saya percaya kalian juga sambil sambil tutup mata kayak gitu udah selesai semuanya udah jadi rutinitas udah jago lah kayak gitu sampai satu saat saya heran kayak gitu dia nangis kayak gitu botol kayak gitu kenapa dia makin nangis kayak gitu ah manja benernya anak kayak gitu sampai ini makin nangis makin nangis akhirnya ditabok saya sama istri saya kayak kenapa saya bilang terpaksa saya buka mata saya itu susu udah kemana mana ke sini kayak gitu sampai ke hidung ke sini aduh jangan-jangan saya bikin ini masuknya ke hidung daripada ke mulutnya biasanya kan cepat kayak gitu gampang sup sup kayak gitu kan aduh Tuhan kita lewatin fase-fase seperti itu saya lihat anda-anda yang tertawa kayak gitu tertawa guilty saya percaya ini merasa bersalah betul aduh lewatin semua fase-fase seperti itu wow dan satu hal juga ketika dia grow up saya lihat ini yang cukup apa kalau anda berpikir wah Pak Edith pasti yang galak dari rumah saya punya bukti sendiri beda ternyata ketika argumen itu entah kenapa saya lupa sebetulnya dia sama ilajah sama maminya argue something kayak gitu dan maminya sampe ngamuk bener-bener ngamuk kayak gitu entah gimana sampe tempat tidur IKEA itu dia tendang sampe bolong gitu kayak gitu dan dia selalu bilang itu dibetulin dong dibetulin gak mau biarin supaya kamu inget selalu kayak gitu biarin supaya orang ada bukti juga bukan cuma saya yang selalu teriak-teriak di rumah kayak gitu sampe ditendang itu kayak gitu IKEA mungkin dia bilang karena IKEA mungkin gak bagus sininya ah alasan kayak gitu sampe bolong sampe sekarang keliatan kayak gitu sama maminya kayak gitu jadi jangan cuma orang tua kita bapaknya sama maminya juga kadang kita come on kita harus be honest kadang kita hilang kesabaran itu kalau kita marah kayak gitu tapi apakah kita harus selalu marah kepada mereka tidak kan tapi akan ada saat-saat saat-saat ketika kita marah kepada mereka dan memori preteen aduh saya melihat kalau anak-anak sudah preteenager saya saya consider Ilaja itu masih preteenager belum teenager kayak gitu saya melihat sudah mau menyendiri gak mau bareng sama mami papinya kayak gitu wow it's so challenging yang bareng sama kita ini si Ucok kemana-mana kayak gitu Ilaja udah sendiri kayak gitu wow saya bilang kayak gitu tapi saya bilang mungkin Tuhan punya rencana karena kita cuma punya anak-anak kita cuma kita punya anak-anak tiga laki-laki semua kayak gitu saya bilang wah karena saya dengar kalau misalnya anaknya perempuan waduh challengesnya lebih lagi karena betul-betul emosional kayak gitu wah kalau emosional kayak gitu mah repot kayak gitu kalau misalnya anak laki-laki lebih gampang untuk teriak-teriakin marah-marahinnya kalau anak perempuan mungkin gak bisa seperti itu anak-anak Anda Anda yang punya anak perempuan well saya tidak punya tapi saya percaya kalau misalnya saya baca seperti itu challenges untuk anak-anak perempuan ketika mereka melewati masa-masa teenager ini oh besar sekali jadi kalau yang punya anak-anak perempuan nikmatin deh tapi terlepas dari semuanya itu dengan memori-memori yang kita punya pada anak-anak kita itu semuanya karena kasih kita dan kita akan bertanya kayak gitu apa yang kita bisa pelajari dari Alkitab supaya kita bisa menjadi orang tua Kristen yang baik wow banyak sekali kalau kita mau dissect secara secara lebih detail bagaimana kalau kita cari secara tentang pendidikan mereka bagaimana caranya supaya kita jangan marah-marah atau lebih detail yang lain tapi saya mau melihatnya secara general secara general kita sebetulnya bisa belajar dari Alkitab tentang parenting kita bisa belajar dari Tuhan Yesus Anda mungkin bertanya Tuhan Yesus nikah aja enggak punya anak aja enggak dari mana kita bisa belajar tentang Tuhan Yesus Tuhan Yesus bisa apa tentang parenting oh jangan salah Tuhan Yesus punya disciple murid-murid yang sedemikian banyak Anda lihat diantara 12 murid-murid inti dan murid-murid yang di sekitarnya juga bagaimana leadership dia untuk basically membimbing anak-anak mereka ini anak-anak disciple mereka ini oh apalagi kita berpikir bahwa Tuhan dia ini adalah Tuhan yang menjelma sebagai manusia dan mengerti bagaimana challenges-challenges kita tidak ada yang salah dan saya percaya sesuatu yang benar benar sekali jika kita belajar dari Tuhan karena dia adalah Tuhan kita pelajaran seperti apa yang kita dapat tangkap dari Tuhan Yesus sehingga kita dapat terapkan dalam fondasi kita sebagai parenting dalam sebagai orang tua yang pertama mari kita buka dari Matthew 6 ayat 5 sampai 15 Christi dari Matthew 6 ayat 5 sampai 15 saya berharap anda ingat begitu Matthew 6 anda harus ingat tentang doa Bapak kami oke saya akan bacakan Matthew 6 ayat kelima dan apabila kamu berdoa jangan berdoa seperti orang munafik mereka mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan dalam tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya tapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu tutuplah pintu berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan tapi janganlah kamu seperti mereka karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadamu karena itu berdoalah demikian Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapakmu juga tidak mengampuni kesalahanmu dalam hal ini kita sebagai orang tua harus dapat membuat berdoa menjadi gaya hidup kita supaya anak-anak Anda bisa lihat buat satu waktu sehingga setiap hari Anda bisa berdoa bersama-sama dengan mereka wah kalau malam tidak bisa pagi atau sebelum makan Anda harus punya saat-saat teduh dengan mereka kami diberkati ketika malam kami bisa berdoa sebelum mereka tidur satu persatu berdoa mereka belajar dan kami berupaya juga untuk berdoa dalam bahasa Indonesia supaya neneknya mengerti dan supaya mereka juga mengerti bahasa Indonesia tapi kalau mereka melihat oh orang tua saya berdoa dalam segala hal itu berdoa saya juga bisa contoh mereka mungkin kita berpikir kayak gitu ketika kita menghadapi tantangan dalam mendidik anak-anak kita dalam hal kesabaran hikmat dan lain sebagainya kalau kita berdoa Tuhan akan memberikan arahan kepada kita kadang kita bicara seperti ini oh saya tidak bisa lakukan ini aduh saya sudah tidak bisa lagi lakukan ini yang saya bisa lakukan hanya berdoa oh itu salah ketika kita buat berdoa itu menjadi resort atau yang terakhir bagian pilihan yang terakhir kalau sudah tidak bisa lagi biasanya kalau sudah putus asa sudah putus asa ya sudah doa aja cuma doa well doa doa itu adalah yang terutama yang mula-mula kalau kita ingat Tuhan kita kita baca dari Matius mengajarkan anak-anak disiplenya dengan doa Bapak kami ingat gak Tuhan kita dia malam terakhir sebelum dia disalib apa yang dilakukan di taman Getsemane berdoa dalam keadaan terjepit dia bertanya kepada Bapak bahkan berargumen bahkan sebetulnya dia meminta kepada Bapak kalau bisa lalukan masalah ini dia minta kepada Bapak dia minta kepada Tuhan katakan bahwa doa adalah yang terutama jadi jika kita berkata yang bisa saya lakukan hanya berdoa oh jangan anda pandang itu sebagai rasa dari putus asa doa adalah segalanya dari awal setiap tindakan kita kita lakukan dengan doa anda buat anak anda punya waktu bersama dengan anda dalam doa sehingga mereka dapat melihat oh orang tua saya menjadikan doa sebagai yang terutama tapi apakah doa saja cukup yang kita pelajari dari Tuhan ternyata ada satu lagi yang kedua adalah iman percaya ilustrasi yang mau saya tunjukkan dengan iman percaya ini yang sebetulnya yang paling mudah itu adalah ketika anda mengajarkan anak-anak anda untuk berenang saya selalu tanya sama sama istri saya kayak gitu bagaimana BBI tolong ambil videonya apa picture-nya karena dulu anak-anak saya ketika ilajah dengan Ethan itu biasanya hari Sabtu jadi saya bisa lihat mereka tapi BBI kenapa hari Rabu jam 5 saya kerja saya gak bisa melihat dan tunjukkan bagaimana coachnya dia masuk ke dalam ditenggelamkan keluarkan dan saya bilang bagaimana dia pegang itu si coachnya kakinya dia splash seperti itu hampir sama ketika saya ajarin ilajah dengan Ethan itu apa yang harus diajarkan pertama kali oleh coachnya itu bagaimana untuk mendapatkan rasa percaya dari muridnya ini sehingga dia ketika dia berenang setengah dari lab itu dia tahu kalau dia tenggelam ada ada saya atau ada coachnya yang akan mengangkat dia dia tahu dia akan berupaya dia akan berenang dengan segala gayanya seperti itu dan ketika dia tenggelam dia tahu ada tangan yang akan mengangkat dia ada rasa percaya ketika dia berenang dari satu ujung ke ujung yang lain tapi walaupun kondisi seperti itu kalau kita dari awal-awal rasa panik itu akan selalu ada setuju? rasa panik itu akan selalu di tengah kita dilihat kayak gitu oh sudah bagus kita dilihat kayak gitu aduh ternyata tepinya masih jauh masih di tengah tenaga sudah habis aduh panik tenggelam tapi dia tahu bahwa ada tangan coachnya atau orang tuanya yang akan selalu mengangkat dia ilustrasi seperti ini juga sama kalau misalnya kita ingat tentang Petrus ketika dia melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air oh dia dapati Tuhan Yesus kayak gitu dengan iman kayak gitu ku dapati engkau Tuhan kayak gitu tapi apa yang terjadi dia belajar rasa panik itu juga ternyata ada pada Petrus dan itu akan ada juga terhadap kita semua mari kita lihat dari Matius 14 ayat 30 sampai ke 31 ini cerita Petrus ketika melihat Tuhan berjalan di atas air ketika ia mendapati Yesus dengan berjalan juga di atas air sampai ia kehilangan imannya kita bicara dengan cepat aja ya oke ayat yang ke 30 tetapi ketika dirasanya tiupan angin takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak Tuhan tolonglah aku segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya memegang ia dan berkata hai orang yang kurang percaya mengapa engkau bimbang terlepas anda sebagai orang tua yang masih muda ataupun yang sudah memiliki pengalaman yang sedemikian lama kita akan menghadapi kesulitan dengan iman percaya kita saya tidak akan biarkan atau katakan bahwa oh semuanya akan mulus kita orang dewasa kita lihat semua tantangan itu dengan kesulitan kadang kita sampai di posisi yang sedemikian kritis dalam kepercayaan dengan iman kita ingat selalu cerita tentang Petrus bagaimana Tuhan kita berjanji tidak akan menelantarkan kita tangannya tak kurang panjang untuk menggapai dan menolong kita yang kita butuhkan adalah iman percaya terus kepada Yesus saya akan tutup sharing ini aduh saya lihat jam itu cepat betul saya tutup sharing firman ini tentang fase fase relationship terutama tentang parenting yang kita butuhkan sebagai orang tua adalah berdoa dan memiliki iman percaya kita sadar kita tidak dapat memonitor anak-anak kita 24 jam sampai mereka dewasa kita memiliki keterbatasan itu kalau kita sadar dengan keterbatasan itu apa yang akan terjadi kepada kita yang ada hanya ada rasa khawatir 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 really kita akan lewati hidup kita seperti itu jika kita pakai dua fondasi ini dimana berdoa dan iman kepada Yesus dalam mendidik anak-anak kita saya percaya niscaya kita akan menerima kedamaian jauh dari rasa khawatir ini dan itu kalau kita lewati parenting itu dengan damai saya percaya kita akan move to the next phase which is grandparenting itu adalah reward yang kita tunggu menjadi kakek nenek Tuhan sudah tulis di Masmur 128 dia tulis di fase grandparenting ini dikatakan bahwa engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu kelahiran mereka damai sejahtera bagi kita semua saya akan tutup sharing firman kita ini dan selanjutnya kita akan bicara tentang grandparenting amin Tuhan kami terkasih Bapak firman mu sedemikian indah Tuhan kami dapat belajar dari firman mu untuk melewati fase-fase relationship dalam hidup kami dari fase dating pernikahan menjadi parents dan menjadi tujuan akhir sehingga kami dapat menjadi grandparents Tuhan Bapak kami yang terkasih ketika kami dapat mengandalkan engkau Bapak dalam setiap aspek dalam kehidupan kami sehingga kami dapat mendapatkan damai sejahtera yang darimu itu Tuhan oh engkau sungguh baik teramat baik dalam kehidupan kami biarlah firman yang kambas sharingkan ini Tuhan dapat menjadi remah untuk anak-anak ubah ubah kami ingatkan kami bahwa kami selalu dapat mengandalkan dalam hidup kami terutama ketika kami didik anak-anak kami Bapak berikan Tuhan fondasi itu kami dapat menjadikan doa sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga kami demikian juga Bapak kami memiliki iman dan rasa percaya kepadamu karena engkau selalu ada di sana untuk menggapai kami ketika kami melewati kesulitan-kesulitan itu pada akhirnya kami percaya berkat nama yang sejahtera itu hanyalah darimu Bapak dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama katakan amin hidup ini adalah kesempatan benar Tuhan hidup ini untuk melayani Tuhan jangan sia-siakan waktunya yang Tuhan beri hidup ini harus jadi bekas dari awal kembali hidup ini adalah kesempatan benar Tuhan pakai hidup kami Tuhan hidup ini untuk melayani Tuhan jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri hidup ini harus jadi bekas Tuhan oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat selagi bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi bekas oh Tuhan oh Tuhan tidak tidak tersebut berdaya nanti oh Tuhan berdaya berdaya lagi hidup ini sudah jadi bekas bila oh Tuhan Amin sehingga pada akhirnya ketika kami berjumpa mata dengan mata dengan engkau, muka dengan muka Bapak engkau dapat melihat bahwa kami sudah kerjakan bagian kami, semuanya menjadi baik di hadapanmu Bapak dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama katakan Amin kita akan satukan hati kita dalam doa untuk persembahan kita Bapak kami yang terkasih ibadah kami memiliki nilai Tuhan kami akan memberikan yang terbaik kepadamu oh bagian dari persembahan kami Tuhan Bapak urapi berganti pledges and titus yang diberikan oleh jemaatmu ini Tuhan, dan pakai Tuhanku, pakai itu Tuhan untuk memuliakan namamu oh untuk kerajaanmu saja Bapak dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama katakan Amin persilahkan Anda untuk memberi beberapa pengumuman kalau misalnya Anda masih mendengarkan suara dari gereja tetangga kita saya sudah ada meeting bersama mereka minggu lalu sekitar jam 1 siang ya rupanya mereka tidak bisa mengubah jadwal ibadah mereka mereka sudah bikin dari jam 11 dan cukup disayangkan karena mereka sudah bikin brosur dan mereka sudah bikin iklan di TV begitu saya dengar mereka bikin iklan di TV sedih saya aduh kapan saya mau bikin iklan di TV ya buat gereja Betania saya tunjukin kayak gitu ini iklan di TV jam 11 kayak gitu aduh oke tapi mereka cukup cukup toleran kepada kita dia bilang dia akan kurangi bassnya saya bilang tolong kurangi juga kick drumnya karena kick drumnya juga lumayan kenceng kayak gitu dia akan kurangi kick drumnya juga dan ada dua solusi short term dan long term mereka akan karena mereka kayaknya mereka dari Trinidad mereka bilang ada beberapa jemaat mereka yang di bidang konstruksi mereka mau tambah satu apa wall lagi di tengahnya itu akan dibikin absorber mereka akan bilang berapa biayanya dan kita akan nego kepada mereka untuk split biayanya dan yang kedua itu mereka berpikir bagaimana kalau mereka pasang absorber di sisi mereka sehingga gak perlu bikin apa wall atau dinding yang baru mereka akan tanya juga berapa harganya dan dari option satu atau kedua ini kita akan bisa pilih nanti mana supaya kita bisa ibadah dengan tenang mereka juga pengen ibadah dengan tenang karena suara kita pun ternyata kedengaran di sebelah sama-sama dan yang lebih challengingnya lagi lucu saya gak tahu misalnya landlord ini orang Kristen atau enggak ini landlord ini saya ini pendeta mereka kayak gitu bilang dan kita dua-dua sama-sama pantai Kosta aduh makanya mereka musiknya sama seperti kita sama ributnya kayak gitu kalau sudah melayani Tuhan apalagi praise-nya dia bilang kayak gitu oh your songs also very loud ya I know I'm very loud but I started early in the morning gue bilang kayak gitu tapi mungkin kita carilah solusinya karena kita sudah pemajukan dari jam 11 sampai 10.30 saya gak ingin sebetulnya untuk memajukan kembali ke jam 10 untuk menghindari mereka tapi kalau misalnya tidak bisa solusi yang satu kedua itu itu mungkin kita harus pikirkan itu tapi nanti kita pikirkan itu dengan gembala kita yang baru oke oke ada dan FA hari Jumat ya FA ada hari Jumat FA ada hari Jumat dan saya undang semuanya jika Anda memiliki kesempatan di hari Jumat itu terbuka semua mari untuk apa datang ke FA hari Jumat saya lihat Ibu Destin datang juga hari Jumat Ibu Devi siapa ayo kalau misalnya datang dan di FA hari Jumat itu akan dirotasi dirotasi siapa yang membagi firman ini adalah kesempatan ketika di doa pagi Ibu Destin berdoa itu dahsyat sekali doa pagi kita dia katakan bahwa dengan masalah-masalah yang kita hadapi seperti ini sebetulnya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk step up yang gak bisa nyanyi langsung push untuk bisa nyanyi yang gak bisa sharing firman di push untuk bisa sharing firman kayak gitu show how God is so good amin amin kayak gitu dan saya gunakan kesempatan ini bisa sharing firman di FA nanti anda bisa sharing firman di forward itu lah saya sudah bikin jalannya untuk papi Daniel untuk itu katanya bulan Maret atau bulan Mei dia apa April dia mau apa sharing firman untuk anak-anak forward kayak gitu nanti ada jalan-jalannya juga ketika dia pun harus membagi firman di ibadah raya ini kesempatan kesempatan kita semua amin amin saya undang jemaat untuk bangkit berdiri kita akan tutup ibadah kita mari kita satukan hati kita dalam doa ku ucapkan terima kasih kepadamu Bapak atas tuntunan dan penyertaanmu sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik sebentar setelah ibadah kami ini selesai kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan kiranya engkau menuntun kami Bapak agar kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat dan membawa damai sejahtera kiranya kasih karunia dari Allah Bapak dan dari Tuhan Yesus Kristus serta roh kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya sama-sama katakan amin selamat siang dan selamat hari minggu